assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ivar Oma, masih di channel Hello Mabidindo kali ini saya akan mencoba mereview satu unit Suzuki eh maaf Daihatsu Taruna yang di jamannya dulu ini sangat penuh legenda Suzuki eh Daihatsu Taruna Bagaimana kondisinya kita cek aja langsung Oke tapi jangan lupa shorat dulu like comment subscribe dan pemirsa Helos kita juga mengharapkan program giveaway di channel kami tonton terus video-video kami yang ada di channel kami supaya tanda siapa tau anda beruntung karena pengenangnya nanti akan kita umumkan juga di channel kami oke kita langsung aja review satu unit Daihatsu Taruna tahun 2000 tahun 2001 nah ini dia ini dia pemisah Helos satu unit mobil mungkin yang tidak begitu tua karena dia di atas tahun 2000 tahun 2001 kondisinya masih bagus mudus tapi dia ada beberapa bagian yang mungkin sudah di maintain atau diganti tapi kondisinya jadi lebih bagus karena di tahun sekiannya 2001 ya sudah 10 tahun yang lalu Hai nah ini dari segi bodinya Hai masih Hai mulus tidak ada deko-deko tele-du dari kulikin bagian belakang di belakang juga sudah masih terpasang bahan serap Hai pasangan lagi dia tipe taruna tipe FL2 FL ini tipenya yang agak rendah nah dia tidak mempunyai di dalam itu kelihatan dia tidak mempunyai kemudian nanti kita cek langsung ke dalam sebelumnya kita langsung lihat secara keseluruhan Hai bodi-bodinya Hai ini dari sudut sebelah kiri Hai kiri banyak-banyak dia semuanya ini sama sebagian dengan sebal kemudian gue bikin bawah ya masih itu belum ada Hai terbenturan Hai sehingga mobil ini terlihat lebih Hai setempat lebih Hai cuma sayang tipenya itu yang dan masih tipis nah tipenya juga masih enak dibuka tipe FL ini dia tidak mempunyai tipenya standar tidak mempunyai double blower tapi dia udah power steering dan AC dan dia tidak mempunyai double blower yang di sini di atas dan tapi dia sudah double dikabaris bisa lihat belakang kedua di bagian depan seperti biasa sandra fosurus dari mobil-mobil yang yang mobil-mobil yang murah untuk power indonya dia masih menggunakan stick jadi diputar seperti ini tapi dia sudah power steering dia juga menggunakan kunci alarm di bagian atap dia sedikit ada reparasi di bagian kaca mungkin karena ada yang lemnya lepas ditambahin di bagian atap masih bagus tidak ada yang karatan tidak ada yang teropos kita coba buka bagian bagasi belakang nah jadi dia tiga baris cuman dia tidak mempunyai blower tadi tapi kalau angin AC nya keras sampai ke belakang bisa dingin jadi penumpang yang paling belakang itu bisa tidak kepanasan lumayan oke Nisa Helwos ini dia tadi kita sudah cek semua bagian dari dari Hatsutaruna tipe FL tahun 2001 sudah 10 tahun lebih kondisinya lumayan bagus jadi kita akan update terus beberapa unit mobil lagi untuk informasi pengisah Helwos cukup supian tadi informasi dari kami tentang review Hatsutaruna semoga informasinya bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati